Baru saja, meningkatkan kekuatan adalah kuncinya. Kemampuan di area itu saja sudah cukup. Boom, naga itu tidak mengecewakan Chen Jiu. Segera, ia menyebarkan jaring besar, yang, seperti garis bujur dan garis lintang seluruh alam semesta, melintasi kehampaan dunia, kuno dan modern, dan masa depan, sangat kuat. Jaring berbentuk, nasi, memanjang tanpa batas, langsung jatuh ke otak Chen Jiu, membuat otaknya meledak kesakitan lagi. Pada saat yang sama, di lautan jiwa, kekacauan melonjak, dunia runtuh, dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Roh-roh Chen Jiu seperti dewa bertarung dalam darah. Itulah roh Yuan yang dapat mempertahankan hidupnya dan tidak akan hancur. Surga memberkati, semua jiwa percaya, tolong aku. Chen Jiu-shong minum, kekuatan ribuan keyakinan berkumpul bersama, yang membuatnya penuh dengan keberuntungan dan meringankan rasa sakitnya. Ah, di luar jiwa, ekspresi Chen Jiu, disertai dengan ledakan pelepasan, akhirnya meredah. Kakak Yuer, kakak Ruer, kemarilah dan bantu aku. Aku sudah kehabisan tenaga. Wajah Mengmeng memerah dan Mengmeng sangat menyukainya. Mulut dan bibirnya pecah-pecah, dia sangat menginginkannya. Hem, apapun yang kau lakukan, kami tidak akan mengganggumu. Kian Yuer masih marah dengan apa yang baru saja terjadi, dia tidak peduli dengan bantuan Mengmeng. Ini, Fang Rou tidak berkata apa-apa. Kau tidak akan pergi jika tidak pergi. Kenapa kau menahanku? Kakak Yuer, Mengmeng mengeluh dan memohon, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kian Yuer bertekad untuk melihat leluconnya, tetapi dia tidak mau maju untuk membantu. Kakak Yuer, Mengmeng benar-benar mati. Ayo kita pergi dan bantu dia, oke. Fang Rou tidak bisa melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk memohon dan berdamai. Ada apa? Bagaimana kau bisa begitu lelah setelah sekian lama? Jangan sampai kita ditipu olehnya. Kian Yuer menolak untuk maju. Yuer, aku tahu kamu marah, tapi cinta saudara perempuan kita selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan seorang pria. Fang Rou menasihati lagi. Bukannya aku merasa rendah diri, tapi mereka merasa rendah diri. Betapapun tua pria ini, dia tiba-tiba membentuk hubungan yang dalam dengan mereka. Kakak Yan begitu, begitu pula Mengmeng. Aku lelah dengan diriku sendiri ketika aku maju dan mengucapkan dua patah kata lagi. Aku tidak ingin membantu mereka. Gan Yuer mengeluh dengan getir. Ini, Fang Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Secara khusus, perasaan mendalam yang dikatakan Gan Yuer membuatnya merasa malu. Hem, mereka biasanya melupakan teman ketika mereka melihat seks. Bagaimana menurutmu kita tidak membiarkannya menderita? Kian Yuer memarahi dengan keras. Kakak Yuer, apakah kamu akan seperti Chen Jiu nanti? Apakah kamu harus membentuk perasaan yang mendalam seperti mereka dan melupakan teman-temanmu ketika kamu melihat warna? Fang Rou ragu. Aku, itu tergantung pada seberapa dalam perasaan yang bisa dia bentuk denganku. Kian Yuer merasa malu dan kakinya menegang. Dia menantikannya. Di hadapan lelaki sejati, tidak peduli seberapa dalam cinta seorang saudari, cinta itu tidak akan sedalam saat ia datang. Tubuh adalah jendela jiwa. Selama Anda menyelaminya dalam-dalam, Anda secara alami dapat memiliki perasaan yang lebih dalam. Ini berada di luar jangkauan saudari. Oleh karena itu, ada banyak orang yang putus cinta karena lelaki dan saudari. Benarkah Anda tidak membantu? Fang Rou khawatir dengan mata pucatnya. Batuk. Benar saja, kesulitan Meng Meng secara langsung menyebabkan ketidaknyamanan Chen Jiu. Ia batuk darah lagi, dan wajahnya membiru dan hitam. Pergilah, cepatlah. Apa yang Anda tunggu? Kian Yuer sedang terburu-buru. Ia menarik Fang Rou dan mendatangi Meng Meng dan Chen Jiu lagi. Ini, Yuer? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Fang Rou menatap Kian Yuer dan tidak dapat menahan rasa bingung. Saudari Yuer, terima kasih. Pada saat yang sama, Meng Meng juga memberikan ekspresi terima kasih. Meng Meng, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku di sini bukan untukmu, tapi untuknya. Bolehkah aku membiarkannya mengalami kecelakaan karena kita belum menjalin hubungan yang dalam? Kian Yuer menjelaskan dengan terus terang. 952. Bagaimanapun, Kian Yuer bersedia membantu. Meng Meng tidak terlalu peduli dan mengangguk sesuka hati. Selanjutnya, terjadi kelaparan yang tak tertandingi. Perselingkuhan Tang mulai dipentaskan. Tetapi Meng Meng tidak lebih baik dari Zhao Yan. Dia sangat mudah untuk dipenuhi. Penampilannya tidak cocok untuk pertempuran jangka panjang. Jadi, setelah beberapa saat, dia dalam keadaan tidak sadar. Tidak, aku tidak bisa. Aku akan pingsan. Siapa yang akan menggantikanku? Ham, aku tidak menginginkannya. Penghargaan diberikan kepadamu. Aku kehilangan kepolosanku dengan sia-sia. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kian Yuer dengan tegas menolak. Aku tidak ingin pergi sekarang, atau aku akan menjadi apa. Fang Rou juga memiliki beberapa orang yang tidak ingin naik. Kalau begitu jangan mengasihaniku dan menggunakan aku untuk mengisinya. Ah, setelah mengatakan itu, Meng Meng pingsan sepenuhnya. Ini, apakah terlalu kejam bagi kita untuk melakukan ini? Setelah Meng mengpingsan, Fang Rou dan Kian Yuer terus menariknya untuk membuatnya bahagia dengan Chen Jiu, dan dia tidak bisa menahan perasaan tak tertahankan. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Jika kamu tidak tega, naiklah dan gantikan dia. Kian Yuer tampak pucat, tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Aku, aku tidak akan pergi. Fang Rou menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Sudah cukup. Bagaimanapun, Meng Meng memberi perintah. Mari kita bantu mereka bermain selama Chen Jiu baik-baik saja. Kian Yuer benar-benar menempatkan bahaya Chen Jiuan di tempat pertama saat ini. Setelah bermain beberapa saat, kedua belah pihak tampaknya tidak memiliki reaksi yang ekstrim, yang membuat Kian Yuer tumpul. Bagaimana rasanya bermain untuk dua mayat, tanpa rasa pencapaian? Kamu, rasa pencapaian apa yang kamu inginkan? Fang Rou menatap, tidak dapat mengerti. Ah, saat itu, Chen Jiu tiba-tiba menjadi cantik. Eh, mengapa begitu cepat? Apa yang baru saja aku lakukan atau katakan? Kian Yuer bertanya-tanya dan dengan cepat memikirkan poin utamanya. Ya, aku bilang mayat. Apakah Chen Jiu punya hobi khusus dengan mayat? Jangan bicara omong kosong, bagaimana Chen Jiu bisa menjadi orang seperti itu? Mata putih Fang Rou tidak bisa mempercayainya. Fang Rou, kenapa kita tidak mencoba saja? Mata Kian Yuer berputar dan tiba-tiba menjadi tertarik. Mencoba, bagaimana caramu mencoba? Fang Rou tidak mengerti. Mari kita datang sebentar dan mengamati reaksi Chen Jiu. Kemudian kita panggil mayatnya dan lihat apakah reaksinya konsisten. Kemudian kita dapat menilai apakah dia memiliki minat khusus pada mayat itu. Kian Yuer segera mengatakan rencananya. Bagaimana jika ada reaksi? Fang Rou benar-benar khawatir. Jika itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkannya menyentuh apapun. Orang ini adalah iblis warna. Kian Yuer segera tampak jijik. Baiklah, ayo coba lagi. Fang Rou ragu-ragu dan memutuskan untuk mencoba lagi. Dengan cara ini, keduanya memulai percobaan. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa mereka sangat bodoh dan memiliki kemarahan dan kebencian yang tak terbatas. Chen Jiu yang penuh kebencian, benar-benar binatang yang berubah. Hidup, kita benar-benar buta dan salah tentang dia. Tentu saja, Kian Yuer, yang sampai pada kesimpulan itu, membenci Chen Jiu dan ingin membunuhnya saat itu juga. Kakak perempuan Yuer, kurasa kita harus melakukan penyelidikan yang jelas tentang apa yang terjadi selama periode ini. Kita tidak bisa membuat kesimpulan. Fang Rou masih tidak mau menerima kenyataan ini. Fang Rou, saat ini, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Makhluk kotor ini ingin menggunakan hal-hal buruknya yang terkontaminasi dengan mayat untuk menginfeksi kita lagi. Bagaimana itu bisa ditoleransi? Kian Yuer marah dan berkata, tubuh kita yang polos dan halus tidak boleh dinodai olehnya. Hei, mari kita bantu dia melewati kesulitannya terlebih dahulu. Fang Rou menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Hem, jika bukan demi kakak Yan, aku benar-benar tidak ingin membantunya sekarang. Aku melihat bahwa dia menjijikkan sekarang. Kian Yuer memilih untuk membantu Chen Jiu. Dengan cara ini, dengan bantuan kedua orang itu, krisis Chen Jiu perlahan meredah lagi. Chen Jiu akhirnya terbangun dan menatap Meng-Meng yang tidak sadarkan diri di depannya. Dia juga sangat tertekan. Berhenti, berhenti, bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Chen Jiu, jangan berpura-pura menjadi pria baik di depan kami. Jika tidak, apakah itu bisa menyelamatkanmu? Kian Yuer membalas dengan marah. Berpura-pura menjadi pria baik. Apakah aku di hatimu adalah penjahat yang tidak bisa dimaafkan? Kali ini giliran Chen Jiu yang terdiam. Melihat mata kedua wanita itu yang menjijikkan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika itu benar, bagaimana kamu bisa berjanji untuk memberikan dirimu kepadaku? Chen Jiu, jangan sebutkan itu kepada kami. Kapan kami berjanji padamu? Bagaimana kami tidak tahu? Kian Yuer menolak untuk mengakuinya. Eh, ada apa denganmu? Chen Jiu bahkan lebih terkejut. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Mengapa kamu berubah pikiran lagi? Kalau begitu, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, tindakan curang apa yang telah kamu lakukan? Katakan yang sebenarnya. Fang Rou akhirnya memarahi. Aktivitas curang, apa yang telah kulakukan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Chen Jiu masih bingung. Chen Jiu, jangan berpura-pura bingung dengan kami. Jika kami tidak mengatakan sesuatu, itu untuk menyelamatkan mukamu. Jika kamu tidak tahu baik atau buruk, jangan salahkan kami karena membuat komentar kasar. Kian Yuer memperingatkan dengan getir, berharap Chen Jiu akan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan mengakui semuanya. Berpura-pura bingung. Aku akan mengatakan apa yang harus kamu katakan. Oke, aku Chen Jiu bertanya pada diriku sendiri bahwa menjadi seorang pria itu adil dan jujur. Tidak ada yang curang. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja. Chen Jiu juga bersemangat. Itu untuk meminta semuanya dipublikasikan. Chen Jiu, aku tidak tahu apakah kau tidak ingat atau tidak mau mengakuinya, tapi aku baik hati. Aku bisa mengingatkanmu. Pikirkanlah, apakah kau pernah jatuh cinta dengan tubuh orang lain saat kau tidak tahan sebelumnya. Kian Yuer melihat bahwa Chen Jiu tidak mengakuinya dan tidak lagi berbelas kasih, dan langsung mengemukakan tebakannya sendiri. Apa, kau benar-benar mengatakan aku pernah jatuh cinta dengan mayat. Apa kau bercanda? Apa ada air di kepalamu? Chen Jiu menatap dengan heran. Itu adalah ejekan yang tak terbatas, seolah-olah kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Itu tidak cukup untuk dipercaya. Melihat penampilan Chen Jiu seperti ini, Kian Yuer dan yang lainnya sangat marah. Priabau, lihat bagaimana kami mengekspos wajah jelekmu. 953 Oh, jangan mengakuinya, kan? Kami tahu kamu tidak akan mengakuinya. Kami punya bukti. Chen Jiu, sebaiknya kamu tidak membiarkan kami melakukan semuanya. Kalau tidak, tidak akan ada yang terlihat baik. Kian Yuer mengancam dengan percaya diri. Bukti, baiklah, jika kamu punya bukti, keluarkan saja. Aku Chen Jiu bertanya pada diriku sendiri bahwa aku tidak melakukan hal kotor semacam itu. Aku tidak takut dengan buktimu. Tubuh Chen Jiu tidak takut pada bayangan yang bengkok itu, yang sama sekali tidak mau mundur. Kamu, kamu benar-benar tidak menangis ketika kamu tidak melihat peti mati. Kalau begitu, kami akan menceritakan skandalmu. Kian Yuer kemudian berkata tanpa ragu, kamu tidak bisa merasa senang ketika kamu jatuh cinta pada mengmeng tadi, dan kamu merasa senang ketika kami menyebutkan mayatnya. Tidak bisakah ini menjelaskan masalahnya? Apa yang bisa dijelaskan ini? Bukti apa itu? Chen Jiu secara alami membunuh dan tidak mengakuinya. Faktanya, tidak ada apa-apa, dan dia tidak perlu mengakui apapun sama sekali. Kamu masih mau berdebat? Iya. Kalau begitu aku tanya, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak tahan mendengar mayat itu? Kian Yuer bertanya lagi dengan enggan. Ini, Chen Jiu sangat malu. Tanpa diduga, rahasia kecilnya terbongkar. Itu benar-benar merusak citras orang pria besar. Dia menatap kedua wanita itu dengan curiga. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan masalah itu dengan jelas hari ini, dia takut akan sangat sulit untuk mendapatkan mereka. Pikirannya berubah. Chen Jiu segera mengurusnya. Dengan wajah sedih, dia berkata, Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Tentu saja, kita harus tahu. Kian Yuer dan Fang Rou sama-sama sangat peduli. Baiklah, karena kamu harus tahu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, ini adalah masa lalu yang sangat menyedihkan. Chen Jiu menganggup dan mulai menipu, ketika aku masih kecil, aku pernah berkeliaran di luar dan menghabiskan waktu di kelompok mayat, jadi aku masih memiliki rasa takut yang tidak dapat dijelaskan terhadap mayat. Apakah kamu mengerti? Selama aku melihat mayat, hatiku tidak bisa tidak takut. Jika kamu takut, apakah kamu akan melepaskannya? Fang Rou menganggup dan menganggup dengan jelas, itu masuk akal. Chen Jiu, bukankah benar kamu memiliki hubungan cinta dengan mayat? Kian Yuer akhirnya membenarkan. Jika aku benar-benar memiliki hubungan cinta dengan mayat, aku khawatir aku seharusnya lebih bersemangat ketika kamu menyebutkan mayat, bukan? Chen Jiu bertanya dengan mata berputar. Itu benar. Jika kamu benar-benar menyukai mayat, kamu seharusnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kamu seharusnya tidak takut dan lemah seperti sekarang. Kian Yuer segera menganggup, juga menyetujui penjelasan Chen Jiu. Aku bilang kamu tahu rahasiaku dan tidak akan meremehkanku. Chen Jiu kemudian khawatir. Tidak, tentu saja kami tidak akan meremehkanmu. Kian Yuer langsung tertawa, mengetahui kelemahan pria itu, mereka memudahkan mereka untuk mendekat. Mereka sama sekali tidak meremehkannya. Lagi pula, siapa yang tidak punya kelemahan? Apakah kamu masih bersedia ikut denganku? Tanya Chen Jiu. Tidakkah kau beristirahat sebentar? Lihatlah dirimu sendiri. Kau masih memiliki kecantikan yang harum dan segar. Kau merindukan orang lain. Lelaki-lelakimu benar-benar tidak memiliki hal-hal yang baik. Kian Yuer segera memarahi, tetapi dia tidak menolak apapun. Jangan beristirahat, aku akan segera menenangkannya. Chen Jiu mengerti. Dia segera bangkit, memeluk mengmeng di tempat tidur dan membiarkannya beristirahat. Chen Jiu kemudian pergi ke Kian Yuer, mendatanginya dan berkata, Yuer, jika tidak mengherankan, apakah kau juga datang dari surga dan bumi? Oh, bagaimana kau tahu? Kian Yuer langsung terkejut. Karena aku juga datang dari sana, kita semua adalah penduduk desa. Chen Jiu segera menceritakan asal-usul kedua orang itu, bahkan dari sumber yang sama. Apa? Apakah kau yakin kau berasal dari tanah surga dan bumi kami? Empat kaisar paling terkemuka di sana, kau tahu. Kian Yuer terkejut dan masih tidak dapat mempercayainya. Di bawah tanah dewa, ada begitu banyak benua, dan jumlahnya tak terhitung. Adalah normal juga bagi sebagian orang dengan nama ganda untuk datang dari satu benua bersama-sama. Hal seperti itu sungguh langka. Tentu saja, kau tahu, darah naga, suan huang, mitologi, langit dan bumi, dan nama-nama baik mereka masih beredar hingga saat ini. Chen Jiu segera berkata, Ah, kalau begitu kau benar-benar berasal dari benua yang sama denganku. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kian Yuer berkata dengan heran, tetapi aku sudah lama tidak berada di sana. Apa yang terjadi di sana sekarang? Baiklah, aku sudah menyatukan tempat itu sekarang. Tempat itu dikelola dengan baik. Jika aku punya waktu, aku akan membawamu kembali. Chen Jiu berjanji di tempat itu. Baiklah, aku benar-benar tidak sabar untuk kembali. Di sana, aku masih punya beberapa akun. Mata Kian Yuer tidak dapat menahan rasa dingin selama penantian. Jelas bahwa dia mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Yuer, apakah itu akun dengan kakekmu? Chen Jiu tiba-tiba tergerak dalam hatinya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Bagaimana kau tahu? Kian Yuer terkejut dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jika tebakanku benar, kau seharusnya adalah gadis kecil yang dilindungi bersama oleh para tetua langit dan bumi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, mereka mengusir kakekmu demi dirimu, kan? Chen Jiu kemudian berhotbah secara rincin, samar-samar mengingat apa yang dikatakannya saat ia membunuh Tuhan yang terlalu jahat saat itu. Iya, dia bukan kakekku sendiri. Dia punya rencana lain untuk mengadopsiku. Bajingan tua sialan itu memikirkanku. Kian Yuer menggertakkan giginya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, Yuer, sungguh beruntung para tetua itu menyelamatkanmu. Chen Jiu berkata sambil mendesah, jangan khawatir, aku sudah membalaskan dendamu, bajingan tua itu sudah kubunuh. Apa? Aku mengerti. Pantas saja kau tahu dengan jelas. Apakah dia mengatakannya? Kian Yuer juga mempercayainya. Iya, bajingan tua itu masih memikirkanmu sebelum dia meninggalkan. Kelihatannya kamu sangat cantik bertahun-tahun yang lalu, bukan? Chen Jiu kemudian tertawa. Oh, sebenarnya, belum bertahun-tahun. Apakah menurutmu orang lain sudah sangat tua? Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Dia sama sekali tidak menyebutkan usianya. Tidak tua, Dioku benar-benar cantik. Merupakan berkah tertinggi bagiku untuk mendapatkanmu. Chen Jiu berkata, memegang Diok kering di tangannya dengan tangan yang besar dan berhotbah dengan penuh kasih sayang, sudah takdir kita untuk bersama di tanah Tuhan. Jadi, kita ditakdirkan, dan aku mencintaimu. Baiklah, terima kasih telah membalas dendamku. Aku bersedia berjanji satu sama lain dengan memberi contoh. Kian Yuer mengangguk, malu dan sepat. 954 Yuer, angkat kepalamu dan biarkan aku melihatmu. Kau benar-benar cantik. Chen Jiu memegang dagu Yuer yang kering dengan kedua jarinya dan mengangkatnya, memujinya dengan positif. Dunia ini sepi dan sombong, cantik dan tak tertandingi. Di balik perpaduan fitur wajah Kian Yuer yang sangat indah, dia memiliki temperamen yang unik, yang membuatnya tampak sangat mulia. Dia tampak seperti peri di atas dunia, yang membuat orang kagum dan tidak berani menyinggung. Peri seperti itu, yang seharusnya disembak seperti dewa, seharusnya tidak dinikmati sama sekali. Bahkan jika Anda menghargainya secara positif, itu adalah dosa besar. Namun saat ini, Chen Jiu menghargai peri itu seperti lelucon, yang tidak hanya membuatnya sedikit marah, tetapi juga penuh dengan rasa malu, keinginan, sambutan dan penolakan, rayuan dan kebingungan. Chen Jiu, kita masih penduduk desa. Bagaimana Anda bisa mempermainkan orang lain seperti ini? Kian Yuer bermata putih dan tidak bisa menahan diri untuk menyalahkan. Konon katanya kalau warga desa melihat warga desa, mereka langsung menitikan air mata. Yuer, kamu ngomongnya keras banget. Chen Jiu langsung bercanda. Kamu, mati aja. Jangan bawa malu. Nggak enak banget. Kian Yuer sempat malu. Dia benar-benar malu. Oh, kamu beneran marah. Yuer, maaf ya, aku nggak bermaksud gitu. Aku cuma ngomong asal-asalan. Dimana mungkin aku mikir kamu beneran marah? Chen Jiu menatap Kian Yuer dan langsung menangis. Dia langsung membujuknya. Hem, kamu cuma mau lihat lelucon orang lain, kan? Sekarang orang-orang pada nangis. Kamu puas nggak sih? Kamu jelek banget. Orang-orang mau kamu kelihatan bagus. Kian Yuer malu. Dia pegang tangan Chen Jiu dan bersumpah untuk memberinya sedikit warna supaya kelihatan. Tunggu, aku kuat banget. Dua orang Yuan, Yin dan Yuan yang bertemu, dan akhirnya terjadi reaksi kimia yang luar biasa lagi. Ini adalah proses untuk saling mengenal dan menjadi dekat. Di Yuan Yang dan Yuan Yin, pertukaran Gen saling menutupi kekurangan masing-masing, dan akhirnya tumbuh dengan cepat. Eh, Yuer, kamu punya konstitusi seperti apa? Kenapa kegunaanmu begitu kuat? Chen Jiu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Manusia terbuat dari api hitam, tetapi mereka juga memiliki darah langit dan bumi, yang termasuk konstitusi ganda, tetapi proporsi api hitam lebih berat. Kian Yuer menjelaskan dengan malu. Tidak heran, tidak heran kamu seperti kompor. Itu aku. Jika pria lain seperti itu, aku khawatir mereka harus dilebur. Chen Jiu menghela nafas dan akhirnya mengerti beberapa rahasia. Tidak seperti Mengmeng, yang mudah dipuaskan, pantat Zhaoyan sangat panas, seolah-olah itu adalah panci peleburan, yang dapat melarutkan semua pria. Pada saat-saat terakhir, tungku itu meledak dan Chen Jiu terkejut. Kemudian dia menyerahkan senjatanya dan menyerah. Hanya tungku yang bagus yang bisa membuat baja yang bagus, Chen Jiu. Hanya ketika kamu memiliki orang lain di masa depan, kamu bisa lebih percaya diri, bukan? Ketika Kian Yuer merasa malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Benar sekali, dengan tungku mulia milikmu, aku akan menjadi lebih berani dan tak terkalahkan di masa depan. Chen Jiu mengangguk, yang merupakan kejutan ambisi lainnya, aku ingin berlatih, dan aku akan memberimu senjata baja ini untuk ditempa. Baiklah, aku mengerti, Kian Yuer mengangguk malu-malu, secara mengesankan merasakan bahwa Chen Jiu berbaring di sana dan tidak bergerak. Pada saat yang sama, dengan Chen Jiu di punggungnya, Kian Yuer akhirnya duduk dan merasa malu. Dia menatap Fang Rou di sebelahnya. Dia juga sedikit malu. Kakak Yuer, mari kita mulai. Chen Jiu telah berubah. Fang Rou dengan ramah mengingatkan Kian Yuer bahwa dia tidak berani mengabaikannya. Dia segera membuka tungku dan menempat Chen Jiu dengan api. Setelah kehilangan akal dan kegilaannya, Chen Jiu menukar segel jimat yang tak ada habisnya. Dengan segel jimat ini, hidup menjadi cukup dan jiwa beregenerasi. Hampir abadi dan abadi dengan alam semesta. Boom! Dalam jiwanya, rasa sakit Chen Jiu adalah semacam siksaan yang tidak manusiawi, disertai dengan jaring besar berbentuk satu. Untungnya, dengan wanita kelas atas seperti Kian Yuer, mereka bersedia memberikan segalanya untuknya. Dalam Yuan dan Yin dari Chu dan Zi, mereka semua mendapatkan manfaat besar dari satu sama lain. Chen Jiu memiliki kesempatan untuk meningkatkan gen. Kesempatan ini sangat penting. Di ambang kematian, peningkatan jumlah gen secara mengesankan didominasi oleh otak. Peningkatan tajam pada otak memperkuat kekuatan jiwa, membuat Chen Jiu memiliki kemungkinan untuk menanggung jaring besar simbol dan segel para dewa. Meskipun sedikit menyakitkan, tetapi setelah semua kerja keras, itu adalah peningkatan kekuatan yang tidak terbatas. Chen Jiu merasa bahwa itu juga sepadan. Tungku harta karun memurnikan baja ilahi. Setelah waktu yang lama, baja ilahi gagal, tetapi api ditungku harta karun tampaknya padam. Gan Yuer harus meminta bantuan dan berteriak. Fang Rou, cepat kemari. 955 Kakak Yuer, ada apa denganmu? Fang Rou mendekat dan bertanya-tanya mengapa. Ah, apiku padam. Kau harus membantuku. Kian Yuer berkata dengan cemas. Kebakaran. Fang Rou benar-benar tidak mengerti. Oh, aku akan dimanjakan di sini, dan aku kehabisan tenaga. Datang dan bantu aku berolahraga. Kian Yuer berkata dengan malu-malu. Bagaimana aku bisa membantumu sendirian? Fang Rou sedikit malu. Datanglah dan pegang aku di belakang, lalu kau bisa bergerak ke atas dan ke bawah seperti ini. Tidak bisakah kau sesederhana itu? Kian Yuer mengingatkannya dengan malu-malu. Baiklah, biarkan aku mencoba. Fang Rou secara alami mengetahui kekuatan Chen Jiu. Demi keselamatannya, dia harus membantu Kian Yuer melanjutkan pembuatan baja. Ah, aku mati. Tiba-tiba, Kian Yuer berteriak. Tidak ada suara sama sekali, yang membuat Fang Rou khawatir untuk sementara waktu. Kalian semua pusing. Aku ditinggal sendirian. Siapa yang bisa membantuku nanti? Fang Rou menghela nafas. Dia tahu bahwa dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Tidak ada orang lain yang memperhatikan. Mata Fang Rou tidak bisa tidak menatap Chen Jiu, pria yang membuat saudara perempuan mereka bahagia. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menatapnya secara langsung. Saat ini, dia akhirnya bisa melihat dengan saksama kekuatan dan ketangguhannya. Melihatnya, wajah Fang Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah dan sangat menyukainya. Apakah ini seorang pria? Sangat menggerahkan. Fang Rou diam-diam menjepit kakinya yang indah dan merasa malu karena sesuatu keluar lagi. Dia sangat malu. Setelah dinasti Tang, Chen Jiu akhirnya terbangun dari rasa sakitnya lagi. Dia senang mendapatkan aplikasi runyin lagi. Ah, Chen Jiu, apakah kamu sudah bangun? Fang Rou tiba-tiba melihat Chen Jiu bangun. Dia gugup. Begitu dia mengendurkan tangannya, dia langsung meletakkan batu giyok kering itu. Oh, Ruer, ini sulit untukmu. Chen Jiu super terima kasih kepada Fang Rou. Tidak, tidak sulit, ini yang harus aku lakukan. Fang Rou menganggup malu-malu dan merasakan mata pria itu. Dia sedikit malu. Ruer, tunggu sebentar, aku akan segera mengisinya. Cukup untukmu, kata Chen Jiu, dengan penuh kesan mengambil Qian Yuer dan meletakkannya di toko. Chen Jiu, apa yang kamu bicarakan? Fang Rou marah dan tersipu. Bagaimana, beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki perasaan seperti kuda? Chen Jiu dengan cepat berbalik, mendatangi Fang Rou dengan wajah positif dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Apakah kamu pikir aku tidak cukup kenyang? Chen Jiu, orang-orang, bagaimana kalau orang-orang tidak datang? Fang Rou dengan malu-malu memegangi kakinya dan menolak. Apa, kamu benar-benar tidak bisa, kamu tidak menyukaiku? Chen Jiu terkejut dan kehilangan akal. Tidak, aku khawatir aku tidak tahan denganmu. Selain itu, para suster pusing, dan aku takut aku akan pingsan. Jika tidak ada bantuan pada saat itu, kamu akan sangat berbahaya. Fang Rou dengan cepat mengatakan kesulitannya. Ternyata dia hanya khawatir tentang Chen Jiu. Oh, Begitulah. Bagaimana kalau aku panggil Lailak untuk membantumu? Chen Jiu tiba-tiba menyarankan. Kakak Klof, ini, kakak-kakak kita benar-benar belum tahu bagaimana menghadapinya. Jangan panggil dia. Fang Rou langsung tersipu malu. Lupakan saja, jangan panggil dia. Kita berdua saja dan hidup di dunia kita, oke? Kata Chen Jiu sambil memeluk ribuan tubuh Fang Rou yang lembut. Tapi Chen Jiu, aku takut. Fang Rou ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi mulutnya yang besar disumbat Chen Jiu. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, keduanya berpisah. Chen Jiu bertanya lagi, bisakah kamu berteman denganku sekarang? 956. Chen Jiu, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin menyakitimu karena diriku sendiri. Fang Rou ben, dia masih khawatir ketika dia mabuk dengan ketidakterbatasan. Ruer, aku sebenarnya sangat puas dengan kata-katamu. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu pingsan sebentar, aku paling tidak merasa tidak nyaman dan tidak akan berada dalam bahaya hidup, karena aku baru saja menjadi mahasiswa. Tidak mudah bagi dunia ini untuk menghapusku. Chen Jiu tersenyum dan menatap Fang Rou dengan percaya diri, yang sangat disukainya. Meskipun si cantik mengatakan sebelumnya bahwa mungkin ada toko di desa ini, Chen Jiu yakin bahwa bunga harus dilipat saat mekar. Jangan menunggu bunga tidak patah. Sekarang dia telah mencapai tahap ini, dia tidak punya alasan untuk mundur. Chen Jiu, tapi aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman. Fang Rou ragu-ragu. Ruer, Jika kamu tidak memberikannya kepadaku hari ini, maka itu adalah hal yang paling menyakitkan bagiku, tahu. Chen Jiu dengan sungguh-sungguh berhotbah segera. Aku, Fang Rou terdiam sejenak. Fang Rou, jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku percaya kamu bisa. Chen Jiu terus membujuk. Chen Jiu, apakah semuanya akan baik-baik saja? Fang Rou tidak dapat menolak lagi. Aku berjanji akan baik-baik saja. Aku akan menanggungnya jika terjadi sesuatu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Oke. Chen Jiu berjanji dengan penuh kasih sayang. Baiklah, karena kamu telah mengatakannya, aku tidak akan menolakmu lagi. Ayo, datang dan cintai aku dengan baik. Fang Rou kemudian mengulurkan tangannya dan mengaku kepada Chen Jiu bahwa dia telah memberikan segalanya untuknya. Fang Rou, peri yang paling lembut, memiliki kelembutan ribuan wanita. Dia dapat dengan mudah meluluhkan hati semua pria yang teguh dan diyakinkan olehnya. Setelah waktu yang lama, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Ruer, aku tidak dapat melihat bahwa kamu menyembunyikan daya tahan yang begitu kuat dibalik penampilanmu yang lembut. Chen Jiu, apakah kamu tidak takut? Fang Rou malu dan marah, dan terkejut dengan tubuhnya. Untuk pertama kalinya, daya tahan Fang Rou melampaui beberapa wanita lainnya. Ini adalah penemuan yang menakjubkan dan penemuan yang menyenangkan Chen Jiu. Dia kemudian berkata, Ruer, mungkin nanti, kamu tidak perlu melakukan itu, kamu bisa menemaniku gila sampai akhir. Chen Jiu, berhenti bicara dan bekerja keras. Tidak mudah bagi orang untuk merasa sedikit, dan kamu mengatakan itu sudah hilang. Fang Rou sedikit tidak senang. Eh, sudah lama sekali sebelum aku merasa sedikit. Chen Jiu menatap, dan ekspresinya menjadi fokus. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan bertemu lawannya. Di hadapan wanita, dia yakin bahwa dia tidak bisa menaklukkan, jadi dia kemudian secara resmi memainkan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa, yang akan memanjakan Fang Rou yang cantik dengan seluruh kekuatannya. Tidak mudah untuk mempelajari kitab suci dari barat. Mudah untuk membuat prestasi besar. Untuk masalah ini, Chen Jiu tentu saja tidak berpikir wanita itu kuat. Semakin kuat wanita, semakin dia menyukainya. Semangat juangnya tidak terbatas dan dia telah menikmati kebahagiaan dunia. Tetapi ketika Chen Jiu menikmati dirinya sendiri, dia olah pembentukan Taman Taiping, guru mayat pengadilan yang dicemoh sangat marah. Sialan, apakah Chen Jiu memiliki spektrum? Sudah setuju untuk datang dan membiarkan kita semua menunggu. Dia sendiri tidak melihat siapapun dan bermain dengan kita. Guru, jangan marah. Mungkin Chen Jiu memiliki sesuatu untuk ditunda. Tepat ketika para siswa menghibur, beberapa tokoh arogan datang dan langsung membiarkan mayat pengadilan menghormati mereka. 957. Tuan Muda BMW, apa yang membawamu ke sini? Taman Taiping kami tidak dapat menampung tubuh ilahimu. Mereka dengan cepat memberi hormat kepada beberapa Tuan Muda yang tiba-tiba datang. Itu sangat hormat. Ham, jangan bicara omong kosong. Aku datang ke sini hanya untuk bertanya apakah Chen Jiu mendapat pekerjaan di sini. Kepala sekolah bertanya dengan wajah buruk. Ini, tidak, tidak, mayat pengadilan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Mayat pengadilan, kamu tidak jujur. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu pikir semua informanku makan makanan kering? Tuan BMW melotot dan sangat marah. Tuan BMW, tenanglah. Chen Jiu memang datang kepadaku untuk membantu, tetapi aku tidak memberinya penghargaan apapun. Aku menjebaknya dan membiarkannya melakukannya tanpa imbalan. Mayat pengadilan dengan cepat menjelaskan dengan licik. Oh, apakah dia begitu bodoh sehingga kamu bisa menyakitinya? Anak BMW itu bertanya-tanya. Tuan BMW, saya tidak tahu. Chen Jiu terlihat seperti pria yang tampan dan patut dicontoh, tetapi dia sangat tertarik pada tubuh. Selama saya memperbaiki dan bermain dengan tubuhnya, dia bisa bekerja untuk saya dengan sia-sia. Tidakkah Anda pikir itu adalah yang terbaik dari kedua dunia? Mayat istana tersenyum buruk. Tertarik pada mayat, saya mendengar bahwa kelima peri sangat dekat dengannya, dan dia benar-benar datang untuk bermain dengan mayat di sini. Tuan BMW segera bertanya. Tuan BMW, Chen Jiu terkenal karena ketidakmanusiaannya, dan mayat saya di sini tidak akan mengatakan, saya mau. Kepadanya, dia secara alami lebih menyukai mayat daripada peri, bukan. Mayat istana itu menyombongkan diri. Ini, haha, Tuan Ting Xi, saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak niat buruk. Tuan BMW tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, memang, dibandingkan dengan peri yang sebenarnya, mayat ini lebih mudah dilayani. Sajikan beberapa, pilihan sampah Chen Jiu juga tepat. Mayat itu juga yang terbaik, apakah itu sangat murah? Chen Jiu tidak bisa melakukannya. Anak-anak yang lain mengemukakan pendapat mereka lagi. Kau benar, tentu saja, mayat-mayat ini tidak bisa lebih murah, Chen Jiu. Tuan muda BMW tiba-tiba ingin menghentikan hal seperti itu. Melihat perubahan itu, mayat pengadilan buru-buru menyarankan, Tuan BMW, saya punya rencana. Saya tidak tahu apakah itu layak. Oh, apa idemu? Tuan BMW langsung tertarik. Anak, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Biarkan Chen Jiu bekerja di sini terlebih dahulu, dan aku, sebagai informan anak, mengawasi perilaku Chen Jiu kapan saja. Begitu dia memiliki niat jahat, aku akan merekamnya dengan kristal untukmu. Kemudian kamu akan mendapatkan bukti-bukti ini. Begitu dipublikasikan, itu akan merusak reputasinya dan meninggalkan reputasi buruk selama ribuan tahun, terutama jika Kelima Peritahu bahwa dia memiliki minat rahasia pada mayat itu. Jika kamu tertarik, kamu akan meludahinya. Mayat pengadilan segera menyarankan. Wah, hebat sekali, mayat istana. Kalau kamu berhasil, itu prestasi yang hebat. Anak BMW itu gembira dan langsung setuju. Anak muda, kita masih punya ratusan mayat di sini. Aku ingin tahu apakah kau tertarik. Mayat istana segera merekomendasikannya kepada banyak anak-anak. Tidak ada yang lain di Taman Taiping, kecuali mayat. Menggunakannya untuk menghibur orang lain juga tidak menguntungkan dan pemborosan. Mayat, aku benar-benar belum pernah bermain dengan mereka. Coba kulihat apakah ada yang terbaik. Benar saja, beberapa anak-anak berjalan ke mayat-mayat itu dengan penuh minat. Namun, setelah mereka mengangkat beberapa mayat, mereka langsung sangat kecewa, dan wajah mereka menjadi pucat dan mengutuk. Rumput, barang busuk apa ini. Perut mereka mengalir melalui usus, dan mereka menjijikan. Jika aku menyukainya, seberapa banyak rasanya. Anak muda, sama saja dengan menutup matamu. Mayat istana segera menasihati. Lebih baik kau tutup matamu dan nikmati sendiri. Ada banyak peri yang menyukai anak-anak. Apakah kau perlu menemukan kepuasan di sini? Tuan BMW itu menatapku dengan jijik dan berkata, kerja keraslah untukku, dan kami akan pergi dulu. Kau benar-benar bukan tempat untuk orang-orang. Kirim kalian tuan-tuan. Tuan Tingshi memimpin. Banyak siswa akhirnya mengirim saudara-saudara tuan ini pergi dengan hormat, dan semua orang merasa legah hampir pada saat yang bersamaan. Guru, tuan yang suka menyanjung itu rusak moralnya. Apakah kau benar-benar ingin menjadi penyamarnya dan menjebak Tuan Chen? Pada saat ini, banyak siswa yang mengemukakan pendapat mereka lagi. Tuan BMW adalah orang yang populer di sekitar Tuan Muda Tertinggi. Hal terbaik adalah sanjungan dan pujian. Sangat tepat untuk mengatakan bahwa dia adalah anjing Tuan Muda Tertinggi. Selain menyenangkan Tuan Muda Tertinggi, Tuan BMW bukanlah apa-apa. Dia mengumpulkan sekelompok anak-anak, yang menyelinap, memikat dan menarik peri. Mereka melakukan segala macam hal buruk. Namun, Tuan Muda Tertinggi membuka dan menutup satu mata, sehingga semua orang tidak berani tidak puas dengannya. Demi membuat kuda, anak BMW itu juga berusaha keras. Matanya tertuju pada dewa itu. Chen Jiu ditemukan di Taman Taiping saat dia sedang beraksi. Hei, menurutmu aku mau. Kalau aku tidak berinisiatif mendesain Chen Jiu, mereka akan membiarkan kita menolak bantuan Chen Jiu. Bukankah kita akan punya pembantu gratis saat itu? Mayat istana itu mendesah dan juga mengatakan rencananya. Tapi meskipun kita meminta Tuan Chen untuk membantu kita, kita tidak mengatakan apa-apa, dan kita juga memancing seorang yang genit. Apa kita sudah bertindak terlalu berlebihan? Para siswa masih tidak bisa melihatnya. Apa yang terlalu berlebihan? Selama Chen Jiu bisa melakukannya, maka kita bisa mengekspos cahayanya. Seperti kata pepatah, jika Chen Jiu tidak takut pada bayangan yang bengkok, mengapa dia harus takut dengan perhitungan kita jika dia berpikiran terbuka dan tidak melakukan kesalahan terhadap badan? Mayat pengadilan itu masuk akal, yang meyakinkan banyak siswa untuk menyetujui usulan itu. Keegoisan, sisi yang sangat egois dari mayat pengadilan telah membantu Chen Jiu. Tidak dapat dikatakan bahwa itu bukan keberuntungan, Chen Jiu. Tentu saja, berkah dan kemalangan bergantung satu sama lain. Dengan datangnya berkah ini, ada bencana lain. Apakah Chen Jiu akan jatuh ke dalam perangkap tergantung pada tekad pribadinya? Sialan Chen Jiu, kenapa kamu tidak kembali? Setelah menunggu beberapa saat, mayat pengadilan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dan mengeluh dan menjadi marah. Tidak ada gunanya bagiku untuk mencoba yang terbaik untuk membuatmu tertekan. Jika kamu tidak datang, bukankah benar bahwa kamu kasihan padaku? Para siswa tidak dapat setuju dengan ketulusan mayat pengadilan, tetapi mereka tidak berani menunjukkan terlalu banyak karena keagungan mayat pengadilan. Semua orang menunggu dengan cemas, tetapi Chen Jiu sama sekali tidak khawatir. Dia dalam suasana hati yang bahagia dan bersemangat tinggi, yang merupakan kesenangan yang luar biasa. 958. Kelang, seperti pedang ajaib yang memadamkan air, letusan gunung berapi dan ledakan tungku, trik Chen Jiu yang kuat membuat Fang Rou berteriak di tempat dan benar-benar mengalahkan pertempuran. Air, Fang Rou merasa bahwa dia datang perlahan dan pergi perlahan. Dia tenggelam dalam situasi yang indah. Dia tidak mau membuka matanya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Yin dan yang mulai bertemu, saling mengenali dan saling melengkapi. Mereka semua memiliki kemungkinan untuk tumbuh lagi. Ruer, apakah kamu beruntung dan tanah yang tebal? Chen Jiu tiba-tiba merasakan semacam tanah yang tebal di tubuhnya. Beberapa orang memahaminya. Tidak heran daya tahannya begitu kuat. Ternyata itu adalah alasan fisik. Karakteristik tanah yang tebal ini terkenal dengan daya tahannya. Fang Rou tidak kuat, yang mana tidak normal. Hem, menghadapi pertanyaan Chen Jiu, Fang Rou hanya mengangguk sedikit, masih menikmati keindahan dan musiknya. Awalnya, momen sakral seperti itu tidak dapat diganggu, tetapi Chen Jiu merasa bahwa gennya yang meningkat pesat akan tumbuh terlalu jauh. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan cepat, Ruer, aku akan mulai berlatih. Ah, oke, aku akan bangun dan membantumu. Fang Rou terbangun. Wajahnya bahkan lebih merah. Dia terbangun dan duduk. Dia menyadari bahwa dia baru saja bersikap luar biasa. Apalagi yang ingin dia tanyakan, tetapi melihat mata Chen Jiu yang tertutup, dia harus menyerah. Pada saat ini, Chen Jiu mengubah segel rune lainnya, yang menghargai dirinya sendiri. Dengan segel ini, dia dapat mengendalikan senjata satu sama lain hingga batas maksimal. Dapat dikatakan bahwa setelah segel ini dicetak, semua prajurit dewa tidak efektif. Kekuatan itu bahkan lebih mengerikan. Keberuntungan memiliki tanah yang tebal. Setelah mendapatkan Fang Rou, Gen Chen Jiu meningkat, terutama cepat dan mengesankan pada kecepatan yang luar biasa. Tidak masalah untuk membiarkan harga diri ini masuk ke dalam otaknya. Boom! Di lautan jiwa yang tak terbatas, gas kekacauan emas, gas kekacauan coklat, dan gas kekacauan cian. Kelima gas kekacauan terintegrasi dengan sempurna, membentuk prototipe kekacauan yang sebenarnya. Prototipe. Kekacauan itu seperti dunia tanpa batas. Itu berisi ribuan simbol dan segel. Itu dapat dengan mudah menahan jaring pola melingkar yang sombong. Ini, lima elemen gen sudah lengkap. Lidah Chen Jiu-sya tercekat oleh situasinya, tetapi segera dia tiba-tiba mengerti. Lima per itu, tanpa diduga, adalah lima ciptaan agung dan lima elemen. Jika mereka mendapatkan semuanya, mereka memiliki gen lima elemen. Dalam beberapa hal, itu hebat. Jumlah gen terus bertambah. Setiap kali Chen Jiu mendapatkan peri, dia meningkatkan jumlah gen sebanyak 10 juta. Setelah dia akhirnya mendapatkan Fang Rou, jumlah gennya melebihi 30 juta. Selain itu, jumlah gen Chen Jiu saat ini telah mencapai 190 juta, yang tingginya hampir setara dengan putra dua dewa. Bisa dibayangkan bahwa potensi genetik seperti itu mudah untuk menanggung beberapa mantra. Dengan cara ini, setelah menjadi sombong, Chen Jiu terus menukarnya. Segel surga dan jediku Huiwen turun seperti dunia, mengguncang prototipe kekacauan Chen Jiu dan berguling. Kemudian, dengan karakteristik semua ketegasan dan urgensi, pola panah menusuk kekacauan dan lubang, tetapi Chen Jiu selamat. Bisakah saya bertukar lagi? Chen Jiu bertanya pada dirinya sendiri. Dia juga sedikit khawatir, karena jaring delapan mantra mendukung prototipe kekacauan dan hampir menghancurkannya. Pada saat ini, jika saya bertukar lagi, jiwa saya mungkin benar-benar meledak. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan menyebabkan perpecahan kepribadian. Tidak diragukan lagi Chen Jiu tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu. 10 juta, 10 juta gen masih hilang. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak bisa benar-benar mendapatkan sembilan mantra. Chen Jiu telah sampai pada keadaan ini dan sama-sama memahami banyak hal. Beberapa tidak didamaikan, Chen Jiu menemukan julong untuk verifikasi lagi, dan jawaban yang dia dapatkan adalah sama. Jika dia menukar dengan paksa, akan ada risiko tertentu, tetapi dia tidak bisa mati. Lupakan saja, mari kita puas dengan status quo dan terus bertukar setelah beberapa faktor berbasis ruang meningkat. 8 mantra semuanya menjadi satu. Kekuatan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Jiu tidak ingin makan terlalu banyak, tetapi pensiun dengan puas. Hem, begitu dia melangkah keluar, keinginan Chen Jiu menjadi jelas. Dia merasa lebih buruk, dia melihat ke bawah dan tercengang. 959 Tanpa diduga, Chen Jiu benar-benar tidak menyangka bahwa Pri Zero, Pri yang tak tertandingi yang baru saja dia kembangkan, berinisiatif untuk membukakan pintu belakang untuknya. Baiklah, Ruer, Aku tidak menyangka kau akan mengejutkanku. Chen Jiu menganggup dan tidak dapat menahan tawa yang tidak ramah. Apa kejutannya? Chen Jiu, kembalilah tidur. Aku bisa melayanimu dengan baik. Fang Rou dengan cepat dan ramah membujuk. Ayolah, Ruer, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Kau bilang dua mulutmu sangat kuat, tetapi kau tidak mengatakan ada yang ketiga. Chen Jiu berkata dengan senyum jahat. Apa yang ketiga? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Apakah kau belum bangun? Teruslah tidur? Oke. Fang Rou tersipu malu. Benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti. Chen Jiu tersenyum dan meluncurkan keterampilan uniknya. Ketika Chen Jiu melihat pria giok itu memohon belas kasihan di bawahnya, bagaimana mungkin dia tidak bangga sebagai seorang pria? Pria, separuh keberanian mereka diberikan oleh wanita. Kalimat ini juga memiliki kebenaran yang sangat mendalam. Jika seorang pria ingin memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan dan meraih prestasi besar, wanita seperti apa yang menjadi kuncinya? Di balik pria yang sukses, pasti ada wanita yang diam-diam puas. Di balik pria yang cemerlang, pasti ada sekelompok wanita yang puas. Melihat tubuhnya yang tidak responsif, Chen Jiu tiba-tiba teringat pada tubuh itu lagi. Oleh karena itu, dia juga putus asa saat itu juga begitu bersemangat. Mayat itu, omong-omong, aku harus memperbaiki mayat itu hari ini. Aku sibuk dan bahkan melupakan urusan. Chen Jiu akhirnya ingat bahwa dia masih punya tugas. Namun, setelah melihat wajah menawan keempat wanita itu, dia juga merasa puas. Dibandingkan dengan memperbaiki mayat-mayat itu, tidak diragukan lagi yang paling membahagiakan adalah tetap bersama mereka. Perolehan delapan rune membuatnya memiliki keyakinan yang tak terbatas dan cukup dalam pertempuran yang akan datang. Tidak masalah, mari kita tidur nyenyak dengan mereka dulu. Sekali lagi, kali ini pertumbuhan gen, tapi aku lelah. Chen Jiu melihat ke arah toko kecantikan, dan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendekati mereka bersama. Sambil menggendong Fang Rou di tangannya, dia mendatangi mereka dengan mengesankan. Ketika dia memesan semurah mungkin, dia bahkan lebih bangga melihat tubuh mereka berkembang sendiri. Keesokan paginya, keempat wanita itu bangun dengan santai di tengah pameran anggota tubuh yang harum, salju, dan tubuh. Namun, ketika mereka melihat rasa hormat dan tubuh mulus masing-masing, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap genit dan terkejut. Ya Tuhan, ada apa dengan kita? Apakah itu terkontaminasi oleh obat seseorang? Seperti mimpi, hubungan dengan Chen Jiu kali ini begitu tiba-tiba dan cepat sehingga bahkan Zhao yang tidak dapat mempercayainya. Dalam pikiran para wanita saat ini, mereka hanya kehilangan tubuh mereka dalam kebingungan, yang membuat mereka sangat marah, lalu menatap satu-satunya pria, Chen Jiu. Kenapa? Para istri disayang oleh suamiku. Apakah mereka semua senang dengan situasi reinkarnasi? Chen Jiu tersenyum dan menatap keempat wanita itu dengan puas. Itu arogan. Chen Jiu, kamu binatang yang baik. Seng, kamu bahkan memberi kami obat bius, dan kami bertarung denganmu. Untuk sesaat, keempat wanita itu marah. Mereka langsung menyerang Chen Jiu, dan tinju bubuk dan mata jahat memukulnya. Pukulan itu terus berlanjut, tetapi para wanita itu tidak melakukan apa-apa, karena dengan kebangkitan kesadaran yang bertahap, mereka juga mengingat kegilaan kemarin. Mereka tidak minum obat. Sebagian besar alasan mengapa mereka melakukan ini adalah karena inisiatif mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyalahkan pria itu. Selain itu, mereka juga mengalami kegembiraan yang tak terbatas padanya kemarin. Secara alami, mereka semakin menyukainya. 960. Tutut, cantik sekali. Chen Jiu tidak merasa sakit atau gatel. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk merasa bahagia. Oh, dasar bajingan, dasar tukang main-main. Para wanita itu malu dan cemas. Mereka bergegas kembali satu demi satu. Baiklah, istri-istri, kita semua adalah nasi mentah dan nasi matang. Jangan malu-malu begitu. Chen Jiu dengan baik hati membujuk. Chen Jiu, jangan datang ke sini. Jika bukan karena menyelamatkanmu kemarin, kami tidak akan melakukan ini. Apakah kamu mengerti? Zhao Yan berkata dengan marah, melampiaskan amarahnya pada para suster. Mengerti? Chen Jiu menganggup dan berkata dengan penuh arti, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan besar para peri kepada Chen Jiu. Aku miskin. Hanya tubuh ini yang bernilai sejumlah uang. Aku akan memberikannya kepada para peri di masa depan. Jika para peri membutuhkannya, katakan saja, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Chen Jiu, menurutmu kami ini siapa? Apa menurutmu kami ini wanita dang yang tidak ingin kenyang? Apa kalian mengikuti kami hanya untuk membuatmu kenyang dan memuaskan kami? Tian Yuer langsung menatap kami. Tidak? Tidak, Tentu saja tidak. Para peri mencintaiku, merupakan berkah bagi delapan generasiku untuk melihat Chen Jiu. Yakinlah bahwa aku akan menghargaimu dan memperlakukanmu sebagai istri suci di masa depan. Chen Jiu tahu bahwa beberapa peri berkulit tipis, jadi dia sangat rendah hati saat ini. Siapa bilang kami naksir padamu? Tian Yuer membalas dengan tidak senang. Jika kalian tidak menyukaiku, kalian akan menjalin hubungan denganku. Chen Jiu mengajukan pertanyaan retoris, yang langsung membuat para wanita tersipu, yang tidak dapat disangkal. Kalau tidak, bukankah itu benar-benar akan menjadi wanita dang? Baiklah, Chen Jiu, sebaiknya kamu berpikir seperti itu. Keempat peri, yang semuanya dingin dan suci, bisa bersamamu. Sungguh suatu berkah bagimu untuk berkultivasi di kehidupan kedelapanmu. Kamu harus menghargai kami di masa depan, oke? Kata Zhao Yan, sambil menenangkan diri. Iya, Xiao Seng tahu bahwa kalian para peri secantik bunga. Merupakan kehormatan terbesar bagiku untuk mendapatkanmu. Chen Jiu menganggup dan sangat mengakui. Hitunglah citramu. Para wanita itu meludah dan tidak peduli tentang apapun. Mereka perlahan menerima hubungan antara beberapa orang. Sayang, bagaimana kita bisa menanggung pria sebesar Tuan Chen kemarin? Mengmeng menatap Chen Jiu dengan naif dan terkejut serta tidak bisa berkata-kata. Ini, semua wanita itu malu-malu dan tidak terbatas untuk sementara waktu. Mereka saling memandang dan takut untuk saling berhadapan. Mereka menundukkan kepala dan tetap diam untuk waktu yang lama. Istri-istri, aku tidak melihatmu begitu malu ketika bermain ini kemarin. Tanya Chen Jiu, mencoba memecah suasana tegang. Kamu, siapa yang bermain? Semua wanita sangat marah dan menatap Chen Jiu, jangan bicara tentang rasa malu seperti itu. Iya. Melihat keempat wanita itu tampak begitu malu dan cemas, dengan mulut kecil, Chen Jiu tiba-tiba merasa bahwa mereka memiliki selera yang berbeda. Oleh karena itu, begitu dia tidak melakukannya, dia langsung berdiri, bergoyang di depan mereka dan berkata, suamiku menginginkannya lagi sekarang. Kalian mengerahkan seluruh kemampuan kalian dan datang untuk melayaninya. Melayani suamiku. Apa? Kamu? Bajingan? Jangan dorong sedikitpun, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Gadis-gadis itu memarahi, marah dan marah. Kaki depan baru saja berjanji padanya dan mengakui hubungannya dengannya. Kaki belakang ingin menikmati kebahagiaan seluruh orang. Apakah itu terlalu mendesak? Beberapa istri, kalian harus tampil dengan baik, karena itu terkait dengan peringkat masa depan kalian. Chen Jiu mengabaikan ketidakpuasan para wanita, tetapi langsung tepat sasaran dan berbicara tentang kelemahan mereka. Karena Chen Jiu telah diakui, tidak mungkin untuk tidak peduli dengan posisinya di hatinya di masa depan, jadi beberapa wanita ragu-ragu sejenak. Tuan Chen, bolehkah saya datang lebih dulu? Mengmeng adalah yang pertama melunak. Dia berlutut tepat di depan Chen Jiu, menatapnya dengan penuh semangat, dan memberinya kebanggaan yang tak terbatas. Baiklah, Mengmeng, guru akan memberimu lollipop. Chen Jiu melihat penampilan Mengmeng yang polos, yang bahkan lebih jahat, dan memberinya hadiah lollipopnya. Terima kasih, guru. Mengmeng mendapatkan hadiah itu dan segera mencicipinya dengan senang hati di mata wanita lain yang rumit. Apakah gula guru itu manis? Chen Jiu tampaknya membuat beberapa wanita iri padanya. Dari waktu ke waktu, dia harus menanyakan beberapa kata khusus. Manis, guru itu harum dan manis, dan rasanya yang kental terasa enak. Mengmeng naif dan cantik, kata-katanya lebih meyakinkan. Sialan Chen Jiu, jangan bawa dia untuk merayu. Itu membingungkan. Kian Yuer meledakkan mulutnya dengan kebencian dan sangat marah dan malu. Apakah baik untuk mengubur dan melenyapkan? Zhao Yanbei melirik dan mengoreksi dengan serius. Apakah kekuatannya telah dibalik? Baru saja tampaknya dia memohon kepada kita. Mengapa kita harus melayaninya seperti ini? Fang Rou menghela nafas, tetapi kami tidak bisa berbalik. Kata-kata manis pria menipu kepercayaan wanita kita. Apakah mereka tidak ingin bermain dengan kita? Pria mana yang tidak sama? Zhao Yan menjelaskan. Iya, pria tidak memiliki hal yang baik. Fang Rou dan Kian Yuer mengangguk satu demi satu. Ah, Mengmeng, kamu hebat. Chen Jiu ada di sana dan segera tidak tahan. Mengmeng tersipu. Itu naif dan indah. Dia sangat puas. Makanlah dengan baik, Nona Chen, orang-orang masih ingin makan. Baiklah, jangan tidak puas. Kamu masih memiliki beberapa saudara perempuan. Giliran mereka, siapa yang akan datang lebih dulu? Chen Jiuda membelai mengmeng dengan penuh kasih sayang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ketiga wanita lainnya. Aku akan datang. Kata-kata itu keluar dari ketiga wanita itu, yang membuat mereka saling memandang sejenak. Mereka semua merasa malu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.